Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera bagi kita semua jumpa lagi di channel kesayangan kita channel dosen receh jadi jangan lupa like subscribe dan share video ini jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang apa namanya proyek deskripsi salah satu proyek deskripsi dari mahasiswa saya tulang saya dokter pemimpinnya atau sering konsultasi dengan saya lah jadi alat yang dibahas kali ini adalah robot pembersih sejadah Oke kita lihat saja robotnya Oke kita lihat aja langsung videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Fifi Satri mahasiswa Sistem Pemimpin Semesta delapan di sini saya ingin menjelaskan cara kerja dari hal tersebut disini saya yaitu robot sterilisasi sejadah masjid pertama kali kita akan menghidupkan sampel ronof untuk menghidupkan robot sterilisasi kita menghidupkan robot ronof yang berada di dalam robot sterilisasi apabila apabila layak konjuk menyatakan bahwa ini faktor bahwa robot tersebut dapat kita gunakan kemudian yang yang memanfaatkan baik yaitu kita menghidupkan sinar ronof yang terkehensi karena tegangan dari sinar ronof yang terkehensi yang ke-220V kemudian yang tidak kita pakekan terlebih dahulu menghidupkan sinar ronof yang berada pada robot sterilisasi dengan cara pertama itu buka dulu bluetooth anda kemudian disemukan dengan hc05 masukkan password 0.0.0 atau 1234 kemudian buka aplikasi yang terbit untuk menghidupkan robot sterilisasi hanya tekan tombol button kemudian kita cari hc05 apabila pertanaman sudah tersanggung kita bisa menjalankan robot sterilisasi tersebut kita akan coba untuk memajukan robot sterilisasi saja lagi saya akan memanju makanya robot tersebut akan berjalan ke depan kemudian untuk memandu sendiri saya akan menekan tombol mundur atau robot tersebut kemudian agar robot berjalan ke kiri kita hanya cukup menekan tombol kanan jika ini berbelok ke kanan kita hanya cukup menekan tombol kiri maka robot akan berputar ke kanan kemudian robot ini juga lengkapi dengan sensor ultrasonic dimana sensor ultrasonic ini berkerja untuk memajukan malam oh iya saya lupa ketika kita tekan tombol yang berada pada application rate seperti ini maka di kata kedua yaitu live atau hidup menyatakan bahwa input yang kita masukkan itu berhasil kita akan mencoba dari ultrasonicnya apakah bekerja sesuai dengan yang kita program saya akan berada di depan ultrasonic yang berada di depan robot sterilisasi jadi sensor ultrasonic ini mempunyai jarak kurang lebih 20 cm ketika saya di depan ini adalah jarak kurang lebih 20 cm maka robot akan memanis bulut bulut sejauhnya malam disini saya akan mencoba ultrasonic sebelah sisi kiri dari robot apakah bekerja dengan mentalitas perubahan untuk tidak saya akan berada di sebelah sisi kiri robot apabila ada pengalaman atau apabilis apabila akan mundur di jauh dari pengalaman baiklah disini saya akan mencoba di sebelah sisi kiri robot apakah bekerja ya akan mencoba dari pengalaman yang berada di sebelah sisi kiri baiklah mungkin cukup sekian pesenasi saya dengan cara penjalan saya yang pertama saya ambil kesimpulan bahwasannya robot saya ini dapat dikenalikan dengan aplikasi android yang dimana aplikasi android tersebut telah terhubung ke robot sterilisasi dengan HC05 kemudian lengkapi dengan 3 sensor ultrasonic dimana masing-masing sensor ultrasonic mempunyai jarak kurang lebih 20 cm apabila sensor tersebut membaca pengalaman maka otomatis robot tersebut akan menjalankan pengalaman dan juga senario ultrasonic berfungsi untuk memiliki virus yang terletak atau yang berada di sejarah meski jadi lampu ultrasonic akan tersebut menginari sajadah selama apapun tersebut digadakan mengalami aplikasi kiri baik dia maju mundur bel kiri atau bel kanan mungkin cukup sekian lebih dari promis saya maaf berbicara tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi kalau kita lihat videonya tadi kita peraikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkerja dari untuk dapat kita gunakan kemudian yang nampak kedua yaitu kita membungkinkan dengan langsung selanjutnya kalau kita lihat seperti ini pertama robot ini dikendalikan oleh android menggunakan interface atau interface HC05 terus robot ini memiliki baterai nah baterainya ini akan baterainya itu sebanyak atau baterainya 3,7V kita kalikan misalnya ada ada dua dan di farah untuk menggerakkan si roda-roda ini dan dia gunakan IC driver L298 dan interface HC05 tadi terus dia gunakan disini relay atau relay dan lampu relay dan lampu nanti ini bisa dihidupkan dikendalikan dari sini atau menyalakan dan matikan si lampu ultraviolet dan dia juga gunakan sensor ultrasonic ada tiga jadi ketika nanti robot ini berhalangan sama berinding maka robot ini akan mati kalau kita lihat disini saya akan memanju maka ia robot tersebut akan berjalan ke depan kemudian untuk member sendiri saya akan menekan robot maka robot akan menunggu kemudian agar robot berbelok ke kiri kita hanya cukup menekan tombol kanan jika ini berbelok ke kiri kita hanya cukup menekan tombol kiri untuk membuat akan satu lagi saya lupa ini LED ini ada LED 2 LED tandanya LED pertama ini aktif fungsinya untuk indikator saja LED kedua ini akan aktif ketika dia menerima perintah jadi dia ketatkan ketika ditekan maka dia akan aktif oke kita lanjut lagi amin kemudian robot ini juga dipakai dengan sensor ultrasonic dimana sensor ultrasonic ini bekerja untuk membaca pengalaman oh iya saya lupa ketika kita tekan tombol dan berada-ada seperti ini maka indikator kedua yaitu LED akan hidup dan akan membuat di dalam ini kita lanjut lagi kita akan mencoba dari ultrasonicnya apa bekerja sesuai dengan kita program saya akan berada di depan ultrasonic yang berada di depan robot serilisasi jadi setelah ultrasonic ini membuat sejarah kurang dari sekeningan 20 cm ketika saya dikati ini adalah jarak kurang dari 20 cm maka robot akan membuat ini saya akan langsung itu saja dulu jadi langsung saja kita ke rangkaiannya kita ke rangkaiannya pastinya kita butuh yang namanya langsung kita ambil Arduino Nano kita butuh Arduino Nano selanjutnya kita butuh HC05 oke ini dia ya HC05 selanjutnya kita kecilkan dulu kita crop dulu nah ini AC05 ini tampak depan dan tampak belakang jadi saya saran saya sih kita ambil tampak belakangnya biar lebih enak bacanya ini dia oke selesai kita ambil sorry lagi kita ambil ICDripper ICDripper L298 nah ini dia ICDripper L298 jadi yang kita pakai ini ini aja kita ambil sudah ini dia kan ICDripper terus kita gunakan motor 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 DC kuning nah jadi yang digunakan adalah motor seperti ini motor DC kuning seperti ini sesuaikan aja kita copy fast dengan disini sorry enggak bisa bentar ya oke kita crop oke terus apa lagi ya ultrasonic sensor ultrasonic sensor ultrasonic nah oke ya terus sensor ultrasonic oke terus selain sensor ultrasonic kita butuh LED dioda LED nah dioda LED ini ini kita butuh dioda LED nya kita butuh dioda LED nya kita butuh dioda LED kita butuh dioda LED step down kita butuh oke kita butuh step down nya seperti ini next kita butuh sekitar 2 oke dan terakhir dan terakhir kita butuh release 1 channel release 1 channel release 1 channel dan lampu ultraviolet dan lampu ultraviolet lampu tapi nanti lampu ini belakangan aja kita pakai nah oke lampunya kita ambil lampu UV nya oke oke selesai ya nah jadi pertama yang harus kita lakukan kita harus keluar seperti biasa kita harus keluarkan pin PCC dan pin grounding jadi saya keluarkan ini pin grounding pin itu kasih yang hitam terus kita ambil pin PCC nya oke kita sudah punya bukal pin A5V dan pin grounding sudah nah ini HC05 saya letakkan di ujung aja HC05 ini kalau kita lihat dia punya kaki grounding dan kaki PCC maka secara otomatis kaki grounding nya kaki grounding nya kita hubungkan ke grounding selesai selesai begitu juga dengan kaki PCC nya nah kaki PCC nya terhubung ke kaki 5V terhubung ke kaki 5V oke selesai nah untuk relay nah untuk relay sendiri nah relay ini juga memiliki kaki PCC dan grounding maka secara otomatis kaki nah ini kaki PCC nya kita hubungkan ke PCC atau 5V dan kaki grounding nya kita hubungkan ke grounding itu relay nya oke aman ya sudah selesai terus hanya tinggal hubungkan kaki pin 1 oke kita lihat dulu coding nya disini relay nya kita hubungkan ke kaki 12 ini ya relay nya kita hubungkan ke kaki 12 oke kita hubungkan relay nya ke kaki 12 ini kaki 12 nya ya jadi langsung saja kita hubungkan ke sini selesai nah relay selesai nah ini untuk lampu lampu ini untuk lampu 1 jadi kaki grounding lampu 1 ini kaki grounding lampu 2 ya kan ini kita paralelkan terus kita hubungkan dia ke grounding selesai 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 oke nah untuk lampu merah nya kita hubungkan dia ke 5V yang ini tetap ke 5V maka dia akan selalu hidup nanti power nya dan untuk lampu hijau nya atau lampu 1 lagi nya kita lihat decoding ke pin kita hubungkan ke pin 13 let 13 oke berarti dia kita hubungkan ke pin 13 ini kita hubungkan ke pin 13 nanti warnanya jadi warna biru oke selesai ya nah terus untuk Rx dan Tx itu nanti belakangan ini belakangan aja terus kita perkecil lagi terus kita perkecil lagi disini ada IC Draper nah IC Draper ini kalau kita perbesar kalau kita perbesar ini ada ini ada IN1 IN2 IN3 IN64 jadi IC Draper ini ya IC Draper ini kita pindahkan dulu nah jadi IC Draper ini kita hubungkan IN1 nya kita hubungkan dia ke 2 3 4 5 berarti secara otomatis ini kita hubungkan IN1 jadi kalau kita lihat coding ini sorry ya saya ulangi IN1 kita hubungkan ke pin 2 IN2 kita hubungkan ke pin 3 IN3 ke pin 4 IN5 nya kita hubungkan sorry IN3 nya ke pin 4 IN4 nya ke pin 5 paham ya oke lanjutnya langsung saja IN1 nya kita hubungkan ke D2 D2 oke ini D2 ini IN1 saya anggap ini ini kalau kita besar nah ini ini IN1 nya kita hubungkan ke D2 2 atau terlebih enak ini terlalu penakinan Oke ini Oke In 1 Kita hubungkan ke D2 In 2 kita hubungkan ke D3 In 3 kita hubungkan ke D4 Dan in 5 Sorry In 4 kita hubungkan ke D5 Ini dia Sudah Kita kasih warna Oke ya Selesai Selanjutnya Ini Nah Kita hubungkan ke motor Jadi Tadi kan ada 4 motor Nah Ini motor Lebih rapid ya Saya besarkan dulu Nah Ini kan ada 4 motor Berarti Nah seperti ini Anggaplah ini adalah motor Depan kiri Ini adalah Depan Kanan Oke Belakang Kiri Belakang Kanan Oke Sudah Nah Terus Ini kan ada 2 kabel Dua kabel Ya kan Di motor ini Satu kabel positif Satu kabel negatif Begitu juga dengan ini Nah Sudah Kita hubungkan Itu warnanya kita ganti dulu ya Berapa enak Nah ini dia Hitam ke hitam Ini saya hubungkan nih Hitam ke hitam Sudah Biru ke biru Oke Selesai ya Nah Jadi Dia seperti ini Jadi tinggal Tinggal ini aja Nah Terus Kemana kabel ini Dihubungkan Nah Kabel ini Dihubungkan dia Kesini Motor A Itu Boleh hitam Dan Ini dia Motor B Selesai Sudah Nah Untuk yang ini Jadi nanti gini Ketika ditekan tombol kiri Maka ini akan aktif Ya kan Ketika akan ditekan tombol kanan Ini aktif Nah Ketika ditekan tombol Maju Maka semuanya akan aktif Ketika ditekan tombol mundur Maka semuanya ini akan mundur Paham ya Oke Selanjutnya Ini kita hubungkan ke sini Tapi warnanya kita ganti Ini kita ganti warnanya Kuning Ini juga kita ganti warnanya Jadi warna Abu-abu Oke Selesai Nah Ini Kita hubungkan lagi Kayak yang tadi Tapi warnanya kita ganti Warna kuning Yang abu-abunya juga Kita ganti Oke Sudah Nah Berarti kan Sudah Ini dihubungkan ke Sini Motor C Dan ini ke motor D Ini motor 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 D Ya Atau Kalau misalnya masih bingung Di IC driver L298 Biar saya tunjukkan lagi Lebih deket detail IC IC driver L298 Ini dia kan Nah Kalau kita lihat Lebih dekat Ini Oke Ini kalau kita besarkan Ini In 1 Yang saya bilang In 2 In 3 In 4 Motor A Motor B Atau Out 1 Out 2 Out 3 Out 4 Motor A Motor B Motor C Motor D Atau Motor D Motor C Oke ya Paham ya Nah Terus Sebelumnya Ini ya Perhatikan Yang 3 ini Ini adalah grounding 5V Dan 12V Paham ya Grounding 5V Dan 12V Paham ya Ini Lihat nomasnya Selanjutnya Ini sudah selesai nih Oke Sudah mantap nih ya Nah Terus Kita pakai Baterai 12V Anggap ini Baterai 12V Nah Ini Di baterai 12V Ini kan ada 2 kabel nih Kabel positif Dan kabel negatif Nah Kabel positifnya Sorry Kabel negatifnya Kita hubungkan ke Ground Selesai Terus Dan disini Nah di IC driver ini Ini negatifnya juga Kita hubungkan ke Ground Selesai ya Terus ada kabel positif disini Nah Kabel positifnya Yang 12V Kita hubungkan dia ke 12V Ini 12V Ini harus terhubung Satunya ke sini Selesai 12V Jadi jika jangan terhubung Ke sini Dia terhubung Ke IC driver Maka dia akan Mersupply Tegangan Di si motor ini Paham ya Sudah Selanjutnya Oke ini untuk motornya Sudah aman Nah tinggal untuk si Step down Sorry Ultrasonic Ultrasonicnya ada 3 ya Oke Terus ini ada 3 Ini 1 2 3 Sudah Kita lihat codingnya dulu Oke Pas Nah ini adalah Ultrasonic 1 Ultrasonic 2 Dan ultrasonic 3 Kita berbesar Nah di ultrasonic ini Ada pin PCC Ini pin PCC nya 1 2 3 Ya kan Nah Tiap pin PCC ini Dihubungkan secara Paralel Sudah Dan Dihubungkan lagi Pin PCC ini Ke Sorry Nah ini dia Ke Alur 5V Oke ini dia Langkahiannya Nah Sudah Selesai Begitu juga Untuk pin grounding Ini grounding nya 1 2 3 Nah Pin grounding nya Dihubungkan ke Grounding Selesai Nah Oke ini ya Pertanyaannya Pin trigger Ultrasonic Ultrasonic 1 Tunggu ya Kita kasih nama dulu Berlebih Mentereng ya Lebih Josh Ini US 1 US 2 Bukan Ustaz somat ya Ultrasonic US 3 Nah Coba kita lihat Coding nya Pin trigger Ultrasonic 1 Dihubungkan ke Pin 10 Dan 11 Trigger 2 6 7 Trigger 3 9 8 Sampai sini Paham ya Oke Maka Trigger nya ini Dihubungkan ke Pin 10 Oke Maka Trigger ini Kita hubungkan ke Pin 10 Mana pin 10 Sorry Sorry Ini pin 10 nya Maka Ini kita hubungkan ke Pin 10 Trigger nya ke Pin 10 Mantap pak Oke Selanjutnya Echo nya ke pin 11 Kita ganti warnanya Oke Paham ya Terus Kita lihat lagi Trigger 2 nya ke pin A6 A6 7 Trigger 2 Maka Trigger 2 nya Ini trigger 2 Trigger 2 ke pin A6 Pin A6 Atau di A6 Baru Echo 2 nya ke pin 7 Ke pin 7 Oke Sudah ya Ini dia Lanjut Trigger 3 nya ke pin 9 Trigger 3 nya ke pin 9 Trigger 3 nya ke pin 9 Mana ini pin 9 Ini pin 9 Echo nya ke pin 10 Sorry Echo nya ke pin 8 Echo nya Echo nya ke pin 8 Ini dia Kita ganti warnanya Sudah Selesai Sudah Inilah dia Selesai Belum Nah Untuk Menggerakkan si controller Ini kita butuhkan Step down Dan baterai 5 volt Jadi kita butuh Baterai lagi Ini baterai nya Jadinya 5 volt Jadi ada 2 baterai Sama Ataupun 12 volt juga boleh Sudah kita ambil 12 volt juga boleh Nah Tapi Dengan catatan Nanti keluarnya harus Di 5 volt Nah Sama Ini Ini harus Kalau kita lihat disini Dibusarkan Ini input Ini output Ini ke negatif Ya kan Negatif Dan ini ke Nah Positif Paham ya Sudah Nah Sekarang kan inputnya 12 volt Nanti ini diputar Jadi 5 volt Nah Terus Yang Output Negatifnya Hubungkan ke sini Ke negatif Nah Output Positifnya Hubungkan ke sini P ini Hubungkan ke Sini Ke 5 volt Ke V ini Jadi Positifnya Hubungan ke V Selesai Hampir Sempurna Rangkaian sempurna Tinggal di lampu Nah Ini lampu ya Sekisirkan dulu Lampu ini kan Terhubung ke 220 volt Oke Atau Ketegangan 220 volt Nah Misalnya Ini gini Lampu ini Ini ada 2 kabel 2 kabel Dia kan Kabel AC ini 220 volt Nah Ini dia Dan satu lagi 220 volt Nah Gini Ini kan gini Sudah Kabelnya kita putus Di tengah Kita putus Di tengah Nah Berarti kan gini kan Tak ada putusan Di sini Maka Yang putusan Ini tinggal Hubungkan Ke Kaki Kom Di sini Satu Di sini Ya ingat ya Ini jalurnya Saya bedakan Warnanya Jalurnya Atau lebih Warna orange Warna ungu Ini juga Ke kaki Normal close Yang di Sininya Oke Paham ya Sudah Inilah Di rangkaian Maka Satu lagi Kurang RXTX Nah Gini Ini kan ada RXTX Ini jangan Dihubungkan sebelum Program di Upload Jadi Kalau untuk Menggunakan AC05 Ini Ya Apapun Apanya Yang penting AC05 Upload dulu Program Setelah Masuk program Baru hubungkan RX KTX TX KRX Maka Kalau kita Lihat disini Nah ini kan Misalnya Sudah Offload program Maka Pin RX Yang ini Dihubungkan Ke TX Selesai Kita bedakan Warnanya Dan Pin TX Yang ini Ini TX Kita hubungkan Ke pin RX Yang ini Selesai Oke Itu aja Oke Inilah Gapar Android Tadi Lanjut Kita lihat Codingnya Kita berbesar Nah ini dia Include Software Serial Dorexa Relay Terhubung Ke pin 12 Driver Motor 2354 Ke pin 2354 D13 Ini pin Trigger Ini Software Serial Bluetooth RX TX FAL Jadi logikanya Gini Nah Sorry Ini untuk Output Semua Ini Menampilkan TX 2 Gini Jika FAL Ini Nah Jika FAL Sama dengan F Misalnya Gini Tombol Maju Tadi Ditekan Tombol Maju Mengirim Data F Maka Jika FAL Sama dengan F Maka Seluruh Seluruh Rangkaian Seluruh Motor Akan Maju Undur Begitu Juga Oke Ya Itulah Ini rangkaiannya Nah Jadi Kalau misalnya Tidak Ditekan Apa-apa Maka Dia akan Mengirim Data S Maka Dia akan Diam Oke Ini Saya Lihat Kedinya Oke Mungkin Itu saja Dari Saya Jika Ada Pertanyaan Bisa Silahkan Menghubung Melalui Atau Email Nah Sekali Lagi Tolong Dibantu Channel Ini Tolong Like Dan Subscribe Sampai Jumpa Dan Sehat Selalu Untuk Kita Semua Terima 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 Terima